Bukati Ponorogo Bukati Ponorogo, Ipong Mukhlisoni meninjau langsung kondisi rumah dan keluarga seorang pengemudi bentor yang beralih menjadi pengayuh becak sejak bentor dilarang beroperasi di Ponorogo. Bupati Ipong selain meninjau rumah juga berinteraksi dengan istri dan anak tulikun untuk mendengarkan keluh kesah setelah ditinggal tulikun yang merupakan tulang punggung keluarga. Bupati memberikan bantuan berupa sembako dan uang 10 juta rupiah yang diambilkan dari Anggaran Bantuan Sosial APBD Kabupaten Ponorogo. Karena ini uangnya pemerintah, ya saya harus mencari prosedurnya dulu. Juga Pak Narso itu baru ngasih tahu saya 5 hari yang lalu atau 60 orang lalu ya. Itu aja urusannya urusannya habis saja ya. Seperti diketahui bahwa sejak becak motor dilarang beroperasi di kota Ponorogo, membuat para pengemudi bentor beralih mengayuh becak. Hal ini juga hingga saat ini masih menjadi perdebatan, di mana para pengemudi tetap menuntut dan meminta bupati memberikan kebijakan untuk mengizinkan bentor bisa beroperasi.